Ribuan warga Gresik menyerbu perkebunan murah milik sebuah perusahaan pupuk terbesar di Indonesia. Dalam sekejap, 3.000 buah melon segar berbagai jenis sayuran ludes terjual. Selain petik sendiri dan harganya murah, juga sebagai ajang berwisata. Penasaran seperti apa kunikan ribuan warga berbut buah dan sayur di kebun percobaan ini? Berikut liputannya. Beginilah suasana ribuan warga Gresik saat mendatangi kebun percobaan milik BUNS. Ribuan warga ini rela antri berjumpul sejak pukul 5 pagi. Padahal petik buah dan sayuran segar baru digelar mulai pukul 7 minggu pagi. Namun demi mendapatkan buah melon dan berbagai sayuran segar yang dipetik langsung dari kebunnya, ribuan warga ini rela antri menunggu selama 2 jam lamanya. Begitu pihak pengelola kebun percobaan memberi aba-aba dengan mengawali memetik buah melon, ribuan warga ini langsung merangsak masuk setelah petugas membuka pintu masuk. Bahkan warga saling berdesakan demi mendapatkan buah dan sayuran segar, seperti golden melon, kol, kubis, brokoli, bayam hijau, bayam merah, dan terong. Dalam sekejap sekitar 15 menit, 3 ribu buah golden melon dan berbagai jenis sayuran ludes habis dipetik warga. Banyak warga yang terpaksa pulang tanpa barang bawaan. Tidak bagian buah dan sayuran karena datang terlambat. Seperti yang di alami Merinda, warga GKB Gresik ini hanya mendapatkan buah melon kecil. Yang menarik apa dari acara ini, Mbak? Menariknya soalnya masyarakat disuruh untuk bisa memetik langsung. Metik sendiri. Metik sendiri buah dan sayuran. Ternyata tadi Mbaknya memetik. Ya untuk kasih, silakan bisa keluar dari visi utara. Jadi jangan berkumpul. Lebih murah kalau mahal. Sementara Lili mengaku kecewa sudah datang jauh-jauh dari Sunda bersama ibunya. Justru tidak kebagian sama sekali karena bangun kesiangan. Ini tester atau gimana ini tadi? Ini tester. Kalau adalah bagian atau lu siang datangnya. Oh telah. Semua sudah bersih habis. Kecewa gak? Kenapa? Kecewa gak? Kecewa banget. Apalagi Mama sayang. Sudah jauh-jauh dari Sunda. Kasi dia pengen pakai sendiri katanya. Menurut Bia Pengelola Kebun Percobaan Petrokinia Gresik, petik buah digelar setiap tahun merupakan program rutin untuk meringankan beban masyarakat Gresik seiring mahalnya berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Membeli buah dan sayuran segar dengan memetik sendiri sebagai edukasi sekaligus ajang berwisata. Ini seperti biasa kita akan mengadakan acara petik buah dan sayur bersama-sama dengan masyarakat. Yang saya inginkan masyarakat sangat akusias dalam bahan menghadiri akara petik buah ini. Petik bersama di Kebun Percobaan PG, pihak pengelola tahun ini menyediakan 3.000 buah melon dan berbagai jenis sayuran segar. Buah melon di Kebun Percobaan hanya dijual 13.000 rupiah per kilonya. Lebih murah dibanding harga di pasaran yang mencapai 15 hingga 20.000 rupiah per kilo. Sayuran seperti kemangkol hanya dijual 5.000 rupiah. Sayuran seperti kemangkol hanya dijual 5.000 rupiah di pasaran 10.000 hingga 15.000 rupiah per kilo. Sayur bayang merah, sawi, dan terol dijual 2.000 per ikan, sedangkan di pasaran dijual 5.000 rupiah per ikan. Muhammad Baswair, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!